Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Sunan Ampel atau Raden Ali Rahmatullah Di Rusia Selatan ada sebuah daerah yang disebut Bukhara Bukhara ini terletak di wilayah Samarkand Sejak dahulu daerah Samarkand dikenal sebagai daerah Islam Yang menelurkan atau melahirkan ulama-ulama besar Seperti sarjana hadis terkenal yaitu Sheikh Al-Imam Bukhari yang masyur sebagai perawi khatis Di Samarkand ini ada seorang ulama besar Bernama Sheikh Jamaluddin Jumatil Kubra Seorang ahlus sunnah bermazhab syafi'i Beliau mempunyai seorang putra bernama Ibrahim Karena berasal dari Samarkand daerah Bukhara Rusia Selatan Maka Ibrahim kemudian mendapat tambahan Kata-kata Samarkandi Mula orang Jawa sangat sukar Sangat sulit mengucapkan kata-kata Samarkandi Maka mereka hanya menyebutkan sebagai Sheikh Ibrahim As-Morakandi Sheikh Ibrahim As-Morakandi ini diperintah oleh ayahnya Ialah Sheikh Jamaluddin Jumatil Kubra Untuk berdakwah ke negara-negara Asia Berita ini dilaksanakan Dan beliau kemudian diambil menantu oleh Raja Cempa Di wilayah mungkin sekarang Thailand Dijodohkan dengan putri Raja Cempa Yang bernama Dewi Chandrawulan Negara Cempa ini menurut sebagian ahli sejarah Terletak di Muang Thai Di daerah mungkin wilayah-wilayah Thailand, Filipin mungkin Dari perkawinannya dengan Dewi Chandrawulan Maka Ibrahim As-Morakandi Mendapat dua putra Yaitu Raden Rahmat Atau Sayyid Ali Rahmatullah Dan Raden Santri Atau Sayyid Ali Murutalo Atau Ali Murutalo Sedangkan adik Dewi Chandrawulan Istrinya Sheikh Ibrahim As-Morakandi Yang bernama Dewi Dorowati Diperistri oleh Prabu Brawijaya Majapahit Maka berarti Sheikh Ibrahim As-Morakandi ini ipar Dengan Raja Brawijaya Majapahit Dengan demikian Raden Rahmat itu adalah keponakan Ratu Majapahit Dan tergolong putra bangsawan atau pangeran kerajaan Raja Majapahit sangat senang mendapat istri dari negeri Jempa Yang wajahnya tidak kalah menarik dengan Dewi Sari Sehingga istri-istri lainnya diceraikan Banyak yang diberikan kepada para adipatinya yang tersebar di seluruh Nusantara Salah satu contoh adalah istrinya dari Raja Majapahit Yang bernama Dewi Kian Seorang putri Cina yang diberikan kepada adipati Aryodamar di Palembang Ketika Dewi Kian diceraikan dan diberikan kepada Aryodamar Saat itu beliau sedang hamil tiga bulan Aryodamar tidak diperkenankan menggauli putri Cina itu Sampai si jabang bayi terlahir di dunia Bayi dari rahim Dewi Kian itulah yang nantinya bernama Raden Hasan Atau lebih terkenal dengan nama Raden Patah Salah satu seorang murid Sunan Ampel yang menjadi Raja di Demak Bintoro Rasahabatku Kerajaan Majapahit sesudah ditinggal Mahapati Gajah Mada Dan Prabu Hayamuru mengalami kemunturan drastis Kerajaan terpecah belah karena terjadinya perang saudara Dan para adipati Banyak yang tak loyal lagi kepada Prabu Hayamuru Yaitu Prabu Bawijaya Kertabumi Pajak dan upeti kerajaan Tak banyak yang sampai ke istana Majapahit Lebih sering pajak itu dinikmati oleh para adipati itu sendiri Hal inilah yang membuat sang Prabu bersedih hati Lebih-lebih lagi dengan adanya kebiasaan buruk Kaum bangsawan dan para pangeran yang suka berpesta pora Dan main judi serta mabuk-mabukan Prabu Bawijaya itu sadar betul Bila kebiasaan semacam itu diteruskan Negara akan menjadi lemah Dan jika negara sudah kehilangan kekuatan Betapa mudahnya bagi musuh untuk menghancurkan Majapahit Raya Ratu Dorowati Yaitu istri Prabu Bawijaya mengetahui kerisauan hati suaminya Dengan memberanikan diri Ia mengajukan pendapat kepada suaminya Ganda Prabu Agaknya para punggawa dan rakyat Majapahit Sudah tidak takut lagi kepada sang Hyangwidi Karena ini masih beragama Hindu para sahabat Mereka tidak segan dan tidak merasa malu Melakukan tindakan yang tidak terbuji Pesta pora Foya-foya Mabuk dan judi Kayak lagunya Bang Haji Roma Irama Oh enggak ya para sahabatku Zaman dulu belum ada Bang Haji Maksudnya ya Mabuk dan judi Sudah menjadi kebiasaan mereka Bahkan para pangeran dan kaum bangsawan Sudah mulai ikut-ikutan Sungguh berbahaya Bila hal ini dibiarkan berlarut-larut Negara bisa rusak karenanya Ya Hal itulah yang membuatku risau selama ini Sahut Prabu Brawijaya Lalu apa tindakan ganda Prabu Tanya Dewi Dorowati istrinya Aku masih bingung Kata sang Prabu Sudah kuusahakan menambah Bihu dan Brahmana Untuk mendidik dan memperingatkan mereka Tapi kelakuan mereka masih tetap seperti semula Bahkan guru-guru agama Hindu dan Buddha itu dianggap sepilih Kanda Prabu Kata Dewi Dorowati Saya mempunyai seorang keponakan Yang ahli mendidik dalam hal mengatasi kemerosotan Budi Pekerti Hah? Betulkah? Tanya sang Prabu Iya Namanya Sayyid Ali Rahmatullah Putra dari Kanda Dewi Jandraulan di negeri Cempa Bila Kanda berkenan Saya akan meminta Ramanda Prabu di Cempa Untuk mendatangkan Ali Rahmatullah ke Majapahit Tentu saja Aku akan merasa senang Bila Rama Prabu di Cempa Bersedia mengirimkan Sayyid Ali Rahmatullah ke Majapahit ini Kata Raja Brawijaya Saat itu belum masih mengenal Maka pada suatu hari Berangkatlah utusan dari Majapahit ke negeri Cempa Untuk meminta Sayyid Ali Rahmatullah datang ke Majapahit Kedatangan utusan Majapahit ini disambut gembira oleh Raja Cempa Dan Raja Cempa tidak keberatan melepas cucunya ke Majapahit Untuk meluaskan pengalaman Keberangkatan Sayyid Ali Rahmat ke Tanah Jawa tidak sendirian Bersahabat Ia ditemani oleh ayah dan kakaknya Sebagaimana kita terangkan di atas Ayah Sayyid Ali Rahmatullah adalah Syekh Maulana Ibrahim Asmarokondi Dan kakaknya bernama Sayyid Ali Murtado Atau menurut bahasa Jawanya itu Ali Murtolo Diduka mereka tidak langsung ke Majapahit Melainkan mendarat di Tuban Tetapi di Tuban Tepatnya di desa Gesi Harjo Syekh Maulana Ibrahim Asmarokondi jatuh sakit dan meninggal dunia Beliau dimakamkan di desa tersebut Yang masih termasuk di kecamatan Palang Kabupaten Tuban Sayyid Ali Murtado kemudian meneruskan perjalanan Beliau berdakwah keliling ke daerah Nusa Tenggara Ke daerah Madura dan sampai ke Bima Di sana beliau mendapat sambutan dari Raja Pandito Bimo Dan akhirnya berdakwah di Gersik dan mendapatkan julukan atau sebutan Raden Sandri Beliau wafat dan dimakamkan di Gersit Karena beliau adalah kakaknya Sayyid Ali Rahmatullah Sunan Ampel ini Maka beliau lebih tua dan wafat duluan Sayyid Ali Rahmatullah meneruskan perjalanan ke Majapahit Menghadap Prabu Brawijaya sesuai permintaan Ratu Dorwati Nanda Rahmatullah Bersediakah engkau memberi pelajaran atau mendidik kaum bangsawan dan rakyat Majapahit Agar mempunyai budi pekerti mulia Tanya Sang Prabu Dengan sikapnya yang sopan Tutur kata yang halus Lemah lembut Sayyid Ali Rahmatullah menjawab Dengan senang hati Gusti Prabu Saya akan berusaha sekuat-kuatnya untuk mencurahkan kemampuan saya mendidik mereka Bagus Sahut Sang Prabu Bila demikian Kau akan kubri hadiah Sebidang tanah berikut bangunannya di Surabaya Disanalah kau akan mendidik para bangsawan dan pangeran Majapahit Agar berbudi pekerti mulia Terima kasih Saya haturkan Gusti Prabu Jawab Sayyid Ali Rahmatullah Para sahabatku rahimahkumullah yang terus mengikuti kajian ini Disebutkan di dalam literatur bahwa Selanjutnya Sayyid Ali Rahmatullah Menetap beberapa hari di istana Majapahit Dan didodohkan dengan salah satu putri Majapahit yang bernama Dewi Condrawati Dengan demikian Sayyid Ali Rahmatullah Bukan hanya keponakan saja dari Raja Brawijaya akan tetapi dia adalah salah seorang pangeran Majapahit Karena beristri putri dari Raja Brawijaya Karena dia adalah menantu Raja Majapahit Selanjutnya pada hari yang telah ditentukan berangkatlah rombongan Sayyid Ali Rahmatullah Ke sebuah daerah di Surabaya Yang dikenal disebut dengan Ampel Denta Selama dalam perjalanan banyak hal-hal aneh dijumpai rombongan itu Di antaranya adalah pertemuan Sayyid Ali Rahmatullah dengan seorang gadis bernama Siti Karimah Yang kemudian menjadi istrinya Dan sepanjang perjalanan itu beliau juga melakukan dakwah Sehingga bertambahlah anggota rombongan yang mengikuti perjalanannya ke Ampel Denta Semenjak Sayyid Ali Rahmatullah diambil menantu Raja Brawijaya Maka beliau adalah anggota keluarga Kerajaan Majapahit Atau salah seorang pangeran Para pangeran pada zaman dulu ditandai dengan nama depan Raden Selanjutnya beliau lebih dikenal dengan sebutan Raden Rahmat Dan karena beliau menetap di desa Ampel Denta Menjadi penguasa daerah tersebut Maka kemudian beliau dikenal sebagai Sunan Ampel Sunan artinya yang dijunjung tinggi atau panutan masyarakat setempat Langkah pertama yang dilakukan Raden Rahmat di Ampel Denta Adalah membangun masjid Sebagaimana yang dilakukan oleh nabi sewaktu hijrah ke Madinah Selanjutnya beliau mendirikan pesantren tempat mendidik putra bangsawan dan pangeran Majapahit Serta siapapun siapa saja yang mau datang berguru kepada beliau Hasil didikan beliau yang terkenal adalah falsafah Molimo Atau tidak mau melakukan lima hal tercelang Yaitu main judi minum arah atau bermabuk-mabukan mencuri madat atau menghisap candu dan madon atau main perempuan yang bukan istrinya Tapi dalam istilah lain Molimo itu adalah filsafah dari Sunan Kese yang seperti dituturkan oleh Kiai Haji Agus Sunyoto Almarhum Kita lanjutkan saja kisahnya para sahabatku Prabu Brawijaya sangat senang atas hasil didikan Raden Rahmat Raja menganggap agama Islam itu adalah ajaran budi pekerti yang mulia Maka ketika Raden Rahmat kemudian mengumumkan ajarannya adalah agama Islam Maka Prabu Brawijaya tidak menjadi marah Hanya saja ketika dia diajak untuk memeluk agama Islam Ia tidak mau Raden Rahmat diperbolehkan menyiarkan agama Islam di wilayah Surabaya Bahkan di seluruh Majapahit Dengan catatan bahwa rakyat tidak boleh dipaksa Raden Rahmat pun memberi penjelasan bahwa tidak ada paksaan di dalam beragama Setelah Sheikh Maulana Malik Ibrahim wafat Maka Sunan Ampel diangkat sebagai sesepuh wali Songo Sebagai mufti atau pemimpin agama Islam setanah Jawa Beberapa dan putra Sunan Ampel sendiri juga menjadi anggota wali Songo Mereka adalah Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga Sunan Bonang dan Sunan Derajat adalah putra dari Sunan Ampel sendiri Jasa beliau yang besar adalah pencetus dan perencana lahirnya kerajaan Islam Dengan rajanya yang pertama yaitu Raden Patah Murid dan menantunya sendiri Beliau juga turut membantu mendirikan Masjid Agung Demah Yang didirikan pada tahun 1477 Masehi Salah satu di antara empat yang utama Masjid Demah hingga sekarang Masih diberi nama sesuai dengan yang membuatnya Yaitu Sunan Ampel Sikap Sunan Ampel terhadap adat istiadat lama sangat berhati-hati Hal ini ditukung oleh Sunan Giri dan Sunan Derajat Seperti yang pernah tersebut dalam permusyawaratan para wali di Masjid Agung Demah Pada waktu itu Sunan Kalijaga mengusulkan agar adat istiadat Jawa Seperti selamatan, sesaji, kesenian, wayang, dan gangelan dimasuki rasa keislaman Mendengar pendapat Sunan Kalijaga tersebut bertanyalah Sunan Ampel Apakah tidak mengkhawatirkan di kemudian hari bahwa adat istiadat dan upacara lama itu nanti dianggap sebagai ajaran yang berasal dari agama Islam Jika hal ini dibiarkan nantinya akan menjadi bid'ah yang tersesat Dalam musyawarat itu Sunan Kudus menjawab pertanyaan Sunan Ampel Saya setuju dengan pendapat Sunan Kalijaga Wahai kancing Sunan Bahwa adat istiadat lama yang masih bisa diarahkan kepada agama Tauhid Maka kita akan memberinya warna Islami Sedang adat dan kepercayaan lama yang jelas-jelas menjurus ke arah kemusyrikan Kita tinggal sama sekali Sebagai misal gamelan dan bayang kulit Kita bisa memberinya warna Islam sesuai dengan selera masyarakat Adapun tentang kekhawatiran kanjeng Sunan Ampel Saya mempunyai keyakinan bahwa di belakang hari akan ada orang yang menyempurnakannya Adanya dua pendapat yang seakan bertentangan tersebut sebenarnya mengandung hikmah Pendapat Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus ada benarnya Yaitu agar agama Islam cepat diterima oleh orang Jawa Dan ini terbukti Dikarinakan dua wali tersebut pandai mengawinkan adat istiadat lama yang dapat ditolerir Islam Maka penduduk Jawa banyak yang berbondong-bondong masuk Islam Pada prinsipnya Mereka mau menerima Islam lebih dahulu Dan sedikit demi sedikit kemudian Mereka akan diberi pengertian akan kebersihan Tauhid dalam iman mereka Sebaliknya Adanya pendapat Sunan Ampel yang menginginkan Islam harus disiarkan dengan murni dan konsekuen Juga mengandung hikmah kebenaran yang hakiki Sehingga membuat umat semakin berhati-hati menjalankan syariat agama secara benar dan bersih Dari segala macam bid'ah yang menyesatkan Dari perkawinan dengan Dewi Candrawati atau Nyai Ageng Manila Sunan Ampel mendapat beberapa putra Di antaranya Maulana Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang Raden Qasim atau Sunan Derajat Maulana Ahmad atau Sunan Lamongan Siti Mutmainnah Siti Alwiyah Siti Asikah yang diperistri Raden Patah Adapun perkawinannya dengan Nyai Karimah Putri Ki Wiryo Saroyo Beliau dikaruniai dua orang putri Yaitu Dewi Murtasiyah yang diperistri Sunan Giri Yang kedua Dewi Murtasiyah yang diperistri Sunan Kalijaga Kehebatan para wali tersebut memang mengagumkan Sebagai bukti adalah kesiapan mereka dalam menerima adanya perbedaan pendapat Dalam hal adat istiadat Rakyat Jawa sudah jelas Sunan Ampel berbeda dengan pendapat Sunan Kudus Sunan Kalijaga dan Sunan Gunung Jati Tetapi mereka tetap bisa hidup rukun, damai Tanpa terjadi percekcokan yang menjurus pada perhatikayaan Bahkan Sunan Kalijaga yang terkenal sebagai pelopor penjaga aliran lama itu Menjadi menantu Sunan Ampel Putra Sunan Ampel sendiri Yaitu Sunan Bonang adalah pendukung pendapat Sunan Kalijaga Sunan Derajat atau Raden Kosim yang juga putra Sunan Ampel Pada akhirnya juga memanfaatkan gamelan sebagai media dakwah yang ampuh Untuk mendekati rakyat Jawa Agar mau menerima Islam Itulah jiwa besar yang dimiliki para wali Saling menghargai medan perjuangan masing-masing anggotanya Sunan Ampel wafat pada tahun 1478 Masehi Beliau dimakamkan di sebelah barat Masjid Sunan Ampel Setiap hari banyak orang berziarah ke makam beliau Bahkan pada malam harinya juga Semoga Allah menaikkan beliau ke derajat yang tinggi Derajat para awliya mukrobin Dan meridai segala amal beliau Al-Fatihah Demikianlah kisah ini Semoga bermanfaat Wallahu'alam bis'alat Terima kasih telah menonton!